kalau itunya ya 20 tahun ada ya? ada bu, ini sebenarnya udah tepatnya bukanya dari tahun berapa? inyaknya 86 86 jadi ya pokoknya udah hampir 40 tahun ya mungkin ya oke, selamat pagi guys masih ada di kota Sulorada, minggir dikit kalau ada kol agung ini udah pasti di Kartasura kok, kita mau makan apa ini kok? ini aku bawa kalau ini ke belakang situ ada warung makan kurnia warung makan kurnia, ini apa kok? ini masakan jawa aneka menunya macam-macam terus setauku ini lebih dari 35 tahun udah lebih dari 35 tahun? berarti legend nih ya? wah lumayan wah ini kebetulan udah lama nggak makan masakan jawa ya guys kita langsung let's go aja, yuk yuk something about you i like about you i like i get too drunk and too scared and lie if only in you i would die you one of us bu, ini berarti gimana nih? kita ambil sendiri iya terus habis itu bayar sini ya? iya, langsung nggak bayar oke, yaudah kita langsung sikat kau ini juga jajanannya banyak banget ya guys ya? iya, banyak jadi cemilannya nggak habis-habis di sini ini ada tele tele ikan-ikan iya galantin galantin ini ada potok terus ini juga banyak banget nih guys kita lihat, uh ayam bakar soko tahu tempe komplet ya tempe komplet ini ada gudangan yang kalau mau seger-segeran oh iya soon sama gudangan ya terus ya ini ini banyak banget nih di sini gitu mbaknya juga banyak banget okelah kita langsung pilih aja guys bu, ini apa aja nih bu? ini ricak bumbu kecap bali bumbu kecap bali iya iya terus pare ini tau kacau ini oblo oblo ini lode lode sayur bening ini sayur bening bayar sayur asam sayur asam wuhh ini bumbu rujaknya kayak tak kelihatan enak banget nih ini obor ayam opor ayam iya telur balado ini telur balado ini garang asam garang asam oke ya guys ya kita langsung pilih aja yuk udah segini cukup mbak ya oke ya ambil sendiri ya ya ambil sendiri ya kita pilih-pilih dulu ini tadi ayam apa nih mbak ayam bumbu kecap bali ayam bumbu kecap bali kok unik ya tapi pengen opor nih guys opor ya guys yang ini tadi bumbu rujak wah menarik nih jarang jarang-jarang ada nih loh wah sambelnya sih tipe ayam opor mau dong nih kalau sini guys ya sama kalau telur ini telur balado ya udah sini satu udah kok agung garingan nih ini soun aku lodeh kurang sayur jadi kita kasih lodeh aja guys ya wuuu oke udah komplit aku yeay ayam kecap bali ini katanya yang terkenal disini jadi kok agung tak suju jubuk lah aku bisa pakai guys wah kayaknya enak banget tuh ya kok ya kayaknya kasih kecapnya kok kasih kuahnya wah wuuuh wuuuh bayuuh mantap oke lah bacot kok guys hehehe nah ngasih sayurnya 1,5 ya pengennya 4.000 tempenya 1.000 udah 31.000 guys yang punya aku kalau punya kau agung berapa nih aku agung ini 56 ini udah berdua ini udah 30 5 56 oke 31 dan 25 ya guys di sini juga banyak cemilan-cemilannya ya guys ya kalau kalian mau bisa pilih-pilih nanti tapi mungkin abis ini aku nambah dikit-dikit lah mantep banget nih wakeh pol ini jajanan tradisional terus oke kesini makanannya udah keluar semua ini tadi kalau punya ku isiannya itu ada tahu rujak ya tadi ya terus ini ada ayam opor karena aku lagi pengen banget opor terus pakai lodeh telur baladut dan tempeh goheng kalau aku ngapa aja nih wah ini tadi disuruh sama nggak ya tadi disuruh sama nggak ya ini ini yang paling spesial di sini ayam ayam bumbu bali bagi terus aku nyukain so'onnya so'on lodeh juga lodeh juga terus ada telur baladut oke kita mirip-mirip ya kak mirip udah diwakilkan itu ayamnya oke kita sikat hmm hmm wah sedep kak sedep kak ya kak nikmat banget kebetulan pas lagi lapar dan pingin masak jawa wah ini mantep sih yang tahu bumbu ruda juga enak minyak kakung gimana kak ini so'onnya gurih pedesnya berasa pedes ya pedes oh pedes oke mantep tuh sekarang kita cobain ayam opornya nih ya guys ya ayam opornya empuk lumbu opornya hmm lumbu opornya juga enak kak ini aku cobain yang ayam balinya nih ya ayam bali itu paling penting itu loh gimana kak enak ya dia ada kayak balado gitu ya mirip-mirip balado mirip balado pedes manisnya ada pedes-manis ada jadi gak cuma pedes ya ini gak cuma pedes ada manisnya aja terus ada ya asinnya juga gurih hmm enak gurih pedesnya juga ada tapi gak gak mendingan jadi dominasinya ada di pedesnya apa manisnya ada di manisnya manisnya masih ya karena karena kan ini misiakan dengan lidah orang sulut oh iya bener-bener jadi penasaran gak sih memang tadi disarani sama ibunya suruh nyobain yang ayam gitu hmm ayamnya empuk ya hmm ayamnya ini opor juga empuk sekarang kita cobain telur balado nih isinya piringnya full banget nih mangannya sampai telung puluh si jiw ini ya enak ya ya legend lagi ya udah udah lama banget loh loh aku gak makan masalah Jawa terakhir sih maksudnya untuk di vlog ya iya kemarin-kemarin sempat ditapruk hehehe mantep ya ini sampai warna-warna merah-merah bumbu kuningnya beda kan ya bumbu kuning balado itu bener ya ini kuningnya tuh kuningnya gak terlalu merah kalau ini sampe merah ya yang ayam ini sampai perah banget kayak mantep wah ini citar rasanya macam-macam ya bener masakan-macam kuas aku kalau makan masakan Jawa ini minim ambil kayak tiga macam gitu loh bener ya kalau lawuhannya ayamnya biasanya satu aja agak cukup ya kalau itunya ya 20 ada ya penuhnya ya ada buat kalau kalian yang di Kartosuro boleh cobain ini warung makan kurnia masakan Jawa sama cemilan-cemilannya banyak banget tadi yang terkena satu lagi katanya gudangan ya hmm cuman aku bukan pecinta gudangan guys yaudah tapi ini tak infokan kalau kalian kesini mungkin suka gudangan cobain gudangannya juga nanti lokasinya aku pajang disini ya guys ya minum dulu tehnya tehnya juga manisnya enak kok sayangnya kurang sepet-sepet kurang sepet-sepet oke guys sip kita lanjut makan dulu ya kok ya oke habis ini kita kalau mau ambil cemilan-cemilan kasih sip kue putu ini ya kok disini ada mochi ya ini kue sus sus flax sus flax kue 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 ya ini sus flax manis kayak enak mantap oke guys karena pengen nyobain yang manis-manis ini sus flax gini ya pengen banget lama gak makan juga sama kopi tanpa gula ya kopi hitam tanpa gula ya kopi hitam tanpa gula seng luas segera vlog masakan jawa ya enak mau enak biyeh si suka apa si suka doyan apa ku pesananmu apa biyeh mau yang badan sama telur sama apa si tanpa gula burih ya semua gak ada yang hambar gak ada yang fail mantap apa tahun 21 tahun 21 tahun mantap berarti ini bukanya sudah 30 tahun lebih ya wah ini kita lihat masuk youtube semua nih pasang kak manis iya oke tahun 95 ya bu bukanya 86 86 wah udah mau 40 tahun berarti ini kebetulan ada pelanggan yang katanya dari pertama bu kak udah pelangganan disini ya dengan bu siapa nih bu prehatin udah dari waktu buka ya bu ya gimana rasanya disini bu iya ya cocok pokoknya enak kan iya oke karena sayur apa-apa itu udah udah siap ya semua eh tapi kalau udah tau dari buka berarti tau tahunnya nih inget nggak? tahun saya, pokoknya tahun saya tahun 90 90? oke aku baru mengajar disini saya mengajarnya kan di sini tadi kalau pulang sekalian oh gitu oke oke tapi sekarang ke pesiun sekarang ke pesiun oke siap oke bu terima kasih ya bu ya iya sama-sama oke guys udah kenyang tadi kita juga udah tau ya totalannya tadi berapa sama tadi terakhir aku copy satu berapa mbak? 3 ribu 3 ribu sama fly itu tadi susah 2 ribu 2 ribu berarti 5 ribu ya ini ada di go food, grape food gitu nggak? nggak ada ya? sama sekali ya? emang nggak mau masuk atau? iya emang nggak mau masuk ribet udah repot? pas rame itu nanti ribet oke tapi ada banyak yang pake ini tapi aplikasinya kan banyak dia banyak bosok ya oh berarti kalau pake bosok bisa guys cuma mereka nggak masuk di aplikasi ya oke terus ini buka dari jam berapa sampai jam berapa? jam 8 sampai jam 3 jam 8 sampai jam 3 aja dari minggu tutup minggu tutup berarti nggak pernah langsung habis berapa jam habis itu ya? soalnya banyak banget ya oh iya pernah? pernah juga? pernah bisa, pernah masakannya itu tapi? iya, iya pasti agak jangung pernah pas laris bener laris itu jam 12 sampai ya udah nggak ada apa-apa nih ini bener-bener luar biasa lengkapnya luar biasa ini iya biasanya kantor-kantor kan sering telepon iya aku bikin ini snack 25 gok oh gitu 30 gok bahwa tiga ngambil gitu aja masakan jawa komplit gorengan komplit jajanan tradisional snack komplit ada jus juga iya luar biasa ini murah meriah kalian kalau misalkan pas ke Kartosuro bisa cobain kesini ya oke ini mbaknya ini anaknya dari ibu Sri Widati ya oke yaudah kita sambil ngobrol-ngobrol sama ibunya ya oke 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 kita udah bersama dengan owner-nya ini ibu Sri Sri Widati Sri Widati ibu ini benernya udah tepatnya bukanya dari tahun berapa ingetnya berapa tahun ya 86 86 86 oh soalnya tadi pelanggan pertama kalian bilang 90 jadi ya pokoknya udah hampir 40 tahun ya mungkin lama oke tapi dari dulu disini ya nggak pernah pindah-pindah sini sini dulu di sebelah dulu yaa di situ nggak pindah ini oh gitu cuma pindah sebelah aja ya berarti ya belum lama udah berapa lama udah berapa lama 8 tahun ya itu belum lama oh baru 7-8 tahun ini tapi cuma beda dari kiri ke kanan sini aja ya ini tapi semua makanan disini resep sendiri ya yaa masak sendiri ya wah biasa deh dulu aku loh dari itu udah masak terus jujit tuh ya oke juga lah masak dari jam berapa jam 2 pagi jam 2 pagi nggak malam sekarang udah banyak yang bantu ya tapi sekarang kalau ibu ini sekarang ini umur 70-an ya oke pokoknya sehat terus ya bu ya oke biar bisa masak enak terus siap ya thank you banget ya kok aku udah diajakin ke warung makan kurnia ini mantap enak ya joss besok-besok kalau ke kata surah bisa kesini lagi nih siap jangan lupa subscribe ya channelnya kok agung ini apa kok di bilang sini Madalifood ada IG nya ada tiktok ada youtube semua ya lengkap ya siap siap oke thank you kok semoga sukses selalu ya sehat selalu siap siap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati